Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agnes, NIM 1952-0016. Kami dari kelompok 4 akan membahas terkait penelusuran alur sejarah. Penelusuran alur sejarah. Teknik ini berguna untuk mengungkap sejarah masyarakat di suatu lokasi tertentu berdasarkan penuturan mereka sendiri, sejauh yang mereka mampu ungkapkan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di desa tersebut disusun secara kronologis, sehingga teridentifikasi perubahan atau fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu terkait berbagai aspek. Tujuan dari penelusuran alur sejarah. Yang pertama, memfasilitasi kajian. Penelusuran alur sejarah desa, bagaimana masyarakat mengungkap dan memahami tentang keadaan mereka di masa kini dengan mengkaji latar berakang atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Yang kedua, metodologi pengajian dan mengidentifikasi latar belakang perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat dan masalah-masalah yang terjadi sebagai akibat serta solusi cara menghadapinya. Yang ketiga, merumuskan panduan teknis cara mengkaji hubungan sebab-akibat antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan masyarakat. Langkah-langkah penelusuran alur sejarah. Yang pertama, fasilitator tujuan sesi. Penelusuran alur sejarah desa. Ini yakni sebagian dari rangkaian kegiatan pengumpulan data desa. Yang kedua, tanyakan kepada peserta pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mereka dalam kajian ulang sejarah desa. Sejauh mana penguasaan mereka atau peserta tentang hal tersebut. Siapa yang pernah melakukannya, dan untuk apa kegunaan dari kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yosa Miranda. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian dari langkah-langkah penelusuran alur sejarah. Yang ketiga, ada informasi penting apa saja yang perlu didapatkan dari kajian itu. Apa saja informasi yang harus diperoleh, dan siapa saja informan kunci yang harus dilibatkan. Yang keempat, minta peserta mendiskusikan langkah-langkah dan tahapan dalam melakukan kajian, seperti curah pendapat atau kerja kelompok. Minta peserta menyusun daftar pertanyaan, kunci dalam kajian ini. Selanjutnya, yang kelima, diskusikan dalam pleno dan sepakati bersama. Peserta metodologi, pembuatan format, dan cara analisis hasil kajian ini. Yang keenam, tutup sesi dengan memberikan apresiasi, seperti pujian, sewajarnya terhadap hal-hal yang cukup menarik. Dan sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Rizna. Terima kasih. Baiklah, saya dengan Rizna Suciati Putri akan melanjutkan materi dari teman saya, Yosa. Panduan tahapan dalam fasilitas masyarakat penelusuran alur cerita. Satu, fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi ini. Yang kedua, mulai diskusi dengan topik yang ringan, seperti asal-usul, nama desa, dan artinya, serta riwayat warga masyarakat ini. Misalnya, suku apa, dan terdiri dari beberapa macam suku. Yang ketiga, ajak masyarakat umum mendiskusikan. Misalnya, seperti A, kejadian-kejadian penting dalam perkembangan desa tersebut. Yang B, berbagai perubahan penting yang terjadi. Lanjutan. Empat, setelah cukup tergambarkan kronologis peristiwa penting yang terungkap, minta mereka menulisnya di atas kertas plano yang sudah dipersiapkan, dengan format matriks, tahun, peristiwa, atau kejadian. Sebab, akibat, peristiwa, dengan tulisan yang besar agar mudah dibaca oleh semua orang. Yang kelima, tetapkan secara bersama titik waktu pertama sejarah atau peristiwa yang akan dicantumkan, sehingga menggambarkan bias berurutan. Baiklah, saya Agus Priyono, NIM19520122, akan melanjutkan dari teman saya, Risna. Yang keenam, lakukan diskusi sejarah lebih lanjut. Bagian A, mengapa atau apa sebab-sebab suatu kejadian dianggap penting. B, apa sebab-sebab dan akibat dari kejadian atau peristiwa. C, apakah terjadi hubungan sebab-akibat diantara kejadian dan peristiwa. Lanjutan, yang ketujuh, catat atau rekam seluruh masalah, potensi, dan informasi yang muncul dalam diskusi cermat. Yang keelapan, fasilitator membuat kesimpulan bersama bahwa tentang catatan-catatan penting yang terkait dengan program atau proyek. Selanjutnya, informasi yang dikaji dalam penelusuran alur sejarah. Pertama, sejarah terbentuknya permukiman asal-usul penduduk yang merintis permukiman, perkembangan jumlah penduduk, dan peristiwa terkait lainnya. Kedua, keberadaan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, perubahan-perubahan dalam status kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan. Baiklah, saya Teresa Ines Giacintapurba, NIM 1952-0009. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Agus. Penelusuran Alur Sejarah Lanjutan Pengenalan dan penanaman jenis-jenis tanaman atau intensifikasi atau ekstensifikasi dan penerapan teknologi pertanian dari waktu ke waktu. Terjadinya hama dan wabah penyakit bagi lahan pertanian dan manusia. Tangkapan masyarakat atas berbagai masukan dan kegiatan pembinaan atau pelatihan yang telah diterima dari pihak luar, serta masalah-masalah yang dihadapi dan alternatif pemecahannya. Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana penunjang atau jalan, sekolah, irigasi, dan lain-lain. Sejarah organisasi desa dan sistem perorganisiannya, serta keberadaan lembaga sosial dan pengaruhnya. Baiklah, inilah hasil presentasi kelompok 4 teknik fasilitasi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.